Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Satu Raja-Raja, faksalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Namun ada baiknya, kita bersatu dulu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah, yang kau beri bagi setiap kami, terima kasih Tuhan. Buat kerinduan kami, dengar-dengar akan firman, maka berfirman langkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebaik terbaikku dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis di dalam kitab Satu Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Elia dan Jan dari Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak ada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan alamu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua-tiga potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami mau makannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bunter kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu, dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perentaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam benakmu, atau apa yang ada di dalam hatimu ketika membaca kisah ini. Ya, kita akan menemukan seorang janda, seorang perempuan, yang begitu luar biasa. Seperti apa yang dikatakan oleh tema kita, justru memberi dari kekurangan. Saudaraku sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini, kita bangga dengan memberi apa yang kita punya, dan itu sesuatu yang baik. Kita bangga memberikan sesuatu. Bahkan banyak dimensi sana yang mungkin tidak sependapat dengan kita, ketika menolong, memberi, justru mengekspos, dan mewartakannya. Padahal firman Tuhan bilang, apa yang diberi tangan kanan tidak boleh ditahu oleh tangan kiri. Tapi saudaraku sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, bukankah ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika apa, kita melihat, ada seorang janda di Sarva, ada seorang perempuan, ada seorang ibu, yang justru memberinya dari kekurangan. Bahkan dia mengatakan, setelah kami makan ini, kami akan mati. artinya, tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi yang menjadi kekuatan. Tapi lihatlah, imannya, yang ditegaskan oleh kebenaran firman Tuhan di sini, dia percaya, dengan Tuhannya Elia, dia percaya dengan apa yang dikatakan Elia. Dan dia mau berbagi, berbagi dari kekurangannya. Engkau bangga, ketika engkau memberi dari kelebihanmu, atau mungkin itu sisa-sisa yang engkau tidak butuhkan, mungkin ini menjadi sesuatu, yang sangat mengkritisi, pemberian-pemberian kita. Belum lagi diperhadapkan dengan, kitanya, yang tidak mau, untuk memberi. Jangankan memberi dari kekurangan, bahkan ketika kita punya pun, seringkali kita tidak mau, untuk memberi berbagi, dalam kehidupan kita. Sebelum lebih jauh, saudara-saudara berkati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kitab satu raja-raja, termasuk, dan dalam kumpulan kitab-kitab sejarah, di dalam Alkitab Ibrani. Penulisnya, tidak secara spesifik, dituliskan, atau diketahui. Tapi sering sekali, dikaitkan dengan, Nabi Jeremiah, sebagai, penulisnya, walaupun, tidak ada bukti konkret, mengenai, hal itu. Penulisan kitab raja-raja ini, diakimi, ditulis, pada masa pembuangan Israel, di Babylonia, sekitar abad ke-6 sebelum Masih. Dan kitab satu raja-raja, dan dua raja-raja, ini dituliskan, disusun, untuk mencatat sejarah kerajaan Israel, dan jihuda, setelah kematian, Raja Salom. Kisah Elia ini muncul, di tengah krisis rohani, dan politik di Israel, khususnya pada pemerintahan, Raja Ahab, dan istrinya, Isabel. Ahab, adalah salah satu raja terburuk, dalam sejarah Israel. Karena apa? Karena ia adalah pribadi, yang menyembah berkala, bahwa, bahkan dia, mengharuskan, atau menyatakan, bahwa, penyembahan berkala, itu menjadi, segalanya, di dalam kerajaannya. Setelah aku ini berkati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, konteks historis, dari kisah ini, adalah masa kekeringan, yang terjadi di Israel, dan itu diakibatkan, oleh dosa-dosa Raja Ahab, dan bangsa Israel, munculah toko ini ya, sebagai nabi, pada saat, mereka begitu getolnya, menyembah kepada Dewa Ba'al, yang dianggap sebagai Dewa Hujan, oleh bangsa Kanaan, dan itu sangat marak sekali, di Israel. Namun Tuhan, melalui Elia menegaskan, bahwa hanya Allah lah, yang memiliki kuasa, bangsa atas hujan, dan di sini kita melihat, bahwa, kehidupan bangsa itu, sepenuhnya, ada di dalam Tuhan, dan ketika hujan tidak turun, itu adalah tanda hukuman, bagaimana Tuhan, menahan hujan di Israel, selama beberapa tahun, dan kekeringan, melanda seluruh negeri. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan, Tuhan menyediakan, bagi Elia, berbagai cara, yang ajaib untuk menuntunnya, untuk berada di dalam karyanya, kita melihat, bisa disebut di sebelumnya, bagaimana burung gagak, dan bagaimana janda di sarfat ini, yang Tuhan pakai menjadi, alatnya perpanjangan tangannya, menghadirkan karyanya penyertaannya, kepada pribadi yang percaya, kepada karya Tuhan, di dalam kehidupan ini. Dengan menunjukkan, mujijat di sarfat, sebenarnya Tuhan, memenunjukkan, bahwa dia lah Allah sejatinya, bukan baal. Allah yang sejati, yang mampu memberi kehidupan, bahkan, di luar, wilayah, Israel, sendiri. Sederhananya, kita bisa melihat, bahwa satu raja-raja, satu tujuh belas, ayat tujuh sampai ayat enam belas ini, adalah kisah pemeliharaan Tuhan, yang menekankan pentingnya iman, dan ketergantungan, seutuhnya kepada Tuhan. Bahkan terlebih, di dalam situasi, kekurangan, dan kesulitan. Saudaraku, sama terbaik dalam kasih Tuhan, kisah ini mengajarkan, bahwa Tuhan mampu, memelihara kita, meskipun, secara manusiawi, sepertinya kita, tidak memiliki apa-apa. Tapi karya Tuhan, rancangannya, perpanjangan tangan Tuhan, tak terselami, oleh setiap kita, di tengah-tengah, kehidupan kita. Maka saudaraku, yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau ditegaskan, melalui nasi kita pada saat ini. Yang pertama sekali, milikilah ketergantungan, pada pemeliharaan Tuhan. Lihatlah, bagaimana Tuhan menunjukkan, bahwa pemeliharaannya, selalu cukup bagi mereka, bagi setiap orang, yang percaya kepadanya. Ketergantungan kepada Tuhan, itu melampaui situasi, dan kondisi, visi kita. Sebab Tuhan, mau Tuhan kita, sanggup mencukupi, segala kebutuhan kita. Bahkan di tengah, kekurangan yang ekstrim. Lalu apakah yang kedua, yang mau ditegaskan? Tidak lain adalah, kuasa iman kita, dan ketaatan, kepada Allah kita. Saudaraku, melihatlah, janda di salvat, menunjukkan iman yang luar biasa, dengan mau mengikuti, apa yang Elia katakan. Di sini kita melihat, iman dan ketaatan, kepada firman Tuhan, adalah kunci sejatinya, menerima pemeliharaan, dan mujijat, dari Tuhan. Ingatlah, ketika kita taat, maka Tuhan akan, melempaui, apa yang pernah, kita pikirkan, atau kita harapkan, atau bahkan, yang tidak pernah, Tuhan akan jadikan, terjadi nyata, dalam kehidupan kita. lalu, lalu apa yang ketiga, seperti, tema kita, memberi dari kekurangan, dengan percaya, kepada janji Tuhan. Janda di salvat itu, memberi roti, kepada Elia. Meskipun, itu hanyalah, sisa nafkahnya, sisa makanannya, yang terakhir. Namun, di sini kita melihat, bagaimana, konsep, memberi dari kekurangan itu, tidak lain adalah, karena iman yang sejadinya, menekankannya, kepada pribadi. Ingat, Tuhan menghargai, pemberian yang berasal, dari hati yang percaya, bukan, bicara, dari kelimpahan materi. Maka di sini, kita melihat, memberi dari kekurangan, adalah, tindakan iman. Ketika kita berani, memberi, pastilah, percayalah, Tuhan akan menghargainya. Lalu, apa yang keempat, mujijat pemeliharaan Tuhan, yang berkesinambungan. Itu yang mengetegaskan, yang selanjutnya, melalui nats ini. Mujijat pemeliharaan Tuhan itu, berlangsung, terus-menerus, berlangsung, sepanjang waktu, dan sepanjang diperlukan. Bahkan selama, kita tetap tergantung, dan, percaya, kepadanya. Lalu, apa yang kelima, yang menjadi, penegasan, melalui nats ini. Penyertaan Tuhan itu, kasih Tuhan itu, melampaui, batas wilayah, dan bangsa. Saudara aku, sahabat terbaik, dalam kasih Tuhan. Janda di Sarfat, bukanlah orang Israel. Namun, lihatlah, Tuhan memilihnya, untuk mengirim, berkat Tuhan, karya Tuhan, kepada India, sebagai berlibat, di dalam pelarian, dan di dalam kekurangan. di sini, kita diajak, untuk memahami, bahwa Tuhan, Allah, berdaulat, atas seluruh dunia ini. Dan, karyanya, pekerjaan Tuhan, itu, general, untuk siapapun, dalam kehidupan kita. Terlebih, setiap kita pribadi, yang memiliki iman, dan percaya, kepada Tuhan, di dalam kehidupan kita. Lalu, apa yang terakhir, yang mau ditegaskan, kepedulian Tuhan, terhadap kaum marginal, dan orang miskin. Janda di Sarfat, sangat miskin, dan tidak memiliki, status sosial yang tinggi. Namun, lihatlah, Tuhan, justru memilihnya, memakainya. Artinya apa? Tuhanmu, Yesusmu, Allahmu, adalah pribadi yang peduli, kepada mereka yang tersisi. Mereka yang tidak dianggap, mereka yang lemah. Seperti janda, di Sarfat, yang diterangkan, yang diceritakan, di dalam berikut kita. Lalu, saudaraku, dalam kasih Tuhan, sama terbaik, dalam kasih Tuhan, Yesus Kristus, tema kita mengatakan, memberi dari, kekurangan. Lalu, apa yang bisa kita kaitkan, dengan tema kita ini? Kaitan tema yang pertama, iman dan ketergantungan, kepada Tuhan, dalam setiap kekurangan, yang kita, hadapi, yang kita miliki. Memberi dari kekurangan, adalah tindakan iman, yang mendalam. Dimana kita percaya, bahwa Tuhan lain memelihara, dan akan mencukupkan, setiap kebutuhan kita. Hal yang kedua, pemberian yang berakar pada iman, akan menghasilkan mujijat. Saudaraku, percayalah, percayalah, seperti apa yang dilakukan, oleh janda di syarpan itu, dia memberi, didasari oleh, iman yang kuat sekali. Dan, akhirnya kita melihat, bahwa dasar iman itu, menghasilkan mujijat nyata, di dalam kehidupan. Saudaraku, sama terbaik, dalam kasih Tuhan. Tuhan menghargai hati, yang rela memberi. Bahkan ketika, pemberian itu datang, dari kekurangan. Mujijat pemeliharaan, itu sering sekali terjadi, ketika kita, berani memberi, bukan hanya dari kelimpahan, tetapi juga mampu memberi, dari apa, yang tidak kita miliki, atau, sesuatu yang kurang, kita miliki, di dalam kehidupan kita. Lalu, apa yang ketiga, kaitan temanya? Memberi, adalah tindakan ketaatan, kepada firman Tuhan. Lihatlah, Ilya, sebagai perwakilan Tuhan, meminta janda itu, untuk memberi, apa yang tersisa, bagi dia. Dan, meskipun, tampaknya mustahil, tapi, lihatlah, janda tersebut, mematuhi perintah Nabi, dan percaya, kepada, janji Tuhan. Dan, disinilah kita melihat, ketaatan, adalah bukti iman, yang nyata. Ketika kita taat, maka Tuhan, bekerja, bahkan, bekerja, melampaui, sesuatu yang tak terduga, di dalam, kehidupan, setiap kita. Lalu, apa yang keempat? Utamakanlah, orang lain, di tengah kekurangan. Janda di sarfat itu, mengutamakan, kebutuhan, Elia. Bahkan, melebihi kebutuhan dirinya, dan anaknya. saudaraku, di tengah kekurangan, ternyata dia tidak menempatkan dirinya, di atas orang lain, atau sesuatu yang harus didaulukan. Tapi, disini kita melihat, bahwa, pengorbanan diri, dan cinta kasih, yang tidak mempentingkan diri sendiri, itu adalah, durongan, atau kekuatan iman, yang berada di dalam kehidupan kita. Maka, apa yang kelima? Memberi dari kekurangan, itulah, nilai terbesar, dari kerohanian, setiap kita. Kesaudaraku, Tuhan, mau ajarkan setiap kita, bahwa Tuhan, tidak memerlukan pemberian yang besar, atau berlimpah. Tetapi, Tuhan, akan sangat-sangat menghargai, pemberian dari hati, yang datang, dari, kekuatan iman, dan pengenalan hati, akan karya Tuhan, di dalam kehidupannya. Artinya apa? Melalui tema ini, kita melihat, Tuhan itu menghargai, hati yang tulus, memberi dari kekurangan. Jauh, lebih dari kuantitas, pemberian itu sendiri. Yang keenam, Tuhan akan melipat gandakan, yang kita berikan. Lihatlah kisah ini, bagaimana, makanan yang harusnya sehari, tapi akhirnya, tidak pernah kurang. Terus dan terus, Tuhan sediakan. Terus dan terus, Tuhan hadirkan. Artinya apa? Ketika kita berani, memberi dari kekurangan kita, Tuhan akan melipat gandakannya, memberkati kita, serta orang lain, melalui, setiap pemberian kita. Pakai jangan pernah ragu, untuk memberikan, dari, kekurangan. Pakai saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang, kita bisa lihat, menjadi langkah-langkah kita, atau langkah-langkah, membangun motivasi, seperti janda, di sarfat itu. Hal yang pertama, perdalamlah selalu hubunganmu, dengan Tuhanmu. yang kedua, kembangkanlah kepekaan, terhadap orang lain, dan kebutuhan orang lain. Lalu apa yang ketiga? Langkah yang ketiga, belajarlah untuk memberi, bahkan mungkin, ketika itu sangat menyulitkan. Tapi ketika engkau belajar memberi, maka itu akan menjadi sesuatu, sukacita di dalam kehidupanmu. Hal yang keempat, andalkanlah janji, pemeliharaan Tuhan. Ingatlah, bahwa ketiga firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya, akan dilimpakan bagimu. Artinya apa? Percayalah, dan andalkanlah janji Tuhan, dalam, perjalanan kehidupanmu. Ingatlah, pemeliharaan Tuhan, bujijat Tuhan, bukan, tergantung oleh makanan, bukan dari roti, atau dari dunia ini. Tapi, mujijat Tuhan itu datang, dari Tuhan itu sendiri. Lompok lu, apa yang kelima? Langkah yang bisa kita lakukan. Latihlah ketaatan dalam setiap keadaan. Artinya apa? Mulailah, untuk melatih diri, untuk selalu taat kepada Tuhan. Menjadikanlah, memberi itu, sebagai naturemu. Sebagai kebiasaanku. Latihlah hari lepas hari. Maka itu akan menjadi bagian, yang tak terpisahkan dari hidupmu. Lompok yang keenam, percayalah kepada kuasa Tuhan, yang mampu, melipat gandakan. Bahkan, ketika engkau berkekurangan. Tapi percayalah, kalau Tuhan, ambil satu, pasti, Tuhan akan memberikan lebih, untuk setiap iman, yang selalu tergantung kepadanya. Apa yang ketujuh langkahnya? Latihlah hati, yang rela berkorban. Benar, berkorban itu tidak gampang. Tapi, lihatlah, jadani sarfat ini, mengajari kita, untuk mampu, untuk berkorban. Latihlah dirimu, untuk berkorban. Mungkin dalam hal materi, waktu, tenaga, maupun juga perhatian, kepada orang lain. Mulailah, dari hal yang kecil. Luangkan waktumu, menolong orang lain. Berikan sebagian, dari apa yang kau miliki. Kepada yang lebih, membutuhkan. Dan tetaplah, bersyukur dalam segala hal. Kesaudara aku, dalam kasih Tuhan. Di sini, GKPS, ada berada, di dalam minggu, Bapak. Seksi kategorial Bapak. Kalau apa yang menjadi refleksi, yang bisa kita tegaskan, dalam situasi ini. Hal yang pertama, keberanian, untuk memberi, dalam kekurangan. Hai Bapak GKPS, Hai Bapak-Bapak, yang dikatakan Bapak, pribadi yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Beranilah, untuk memberi, dalam kekuranganmu. Jangan pernah, menunggu, engkau berkelimpahan. Tapi ingatlah, setiap engkau beri, bahkan dalam kekuranganmu, itu Tuhan akan perhitungkan. Bahkan Tuhan, akan memperkati, apa yang engkau lakukan, untuk semua kepedulian, di tengah-tengah kehidupan ini. Hal yang kedua, refleksi, bagi kita, dan terkhusus, bagi kaum Bapak. Andalkanlah Tuhan, dalam setiap keadaan. Janda itu, memberi dengan iman. imannya apa, bahwa Tuhan akan, membihara kebutuhan mereka. Itu artinya apa? Biarlah setiap Bapak, setiap kita, mengendalkan Tuhan, dalam hidup kita. Percayakanlah, perjalananmu, kehidupanmu, keluargamu, kepada rancangan Tuhan, dalam hidupmu. Hal yang ketiga, hargailah, nilai, pengorbanan itu. Setiap Bapak, setiap kita, cuma untuk mengergai nilai, setiap pengorbanan, yang dilakukan oleh orang lain, kepadamu. Mulailah dari dirimu, mulai dari keluargamu. Hargailah pengorbanan istrimu. Bagaimana luar biasanya dia, mengelola, perjalanan rumah tanggamu, mendidik anak-anakmu, membesarkan, menekolahkan, dan doa-doa, yang dia penjahatkan, untuk kekuatanmu, sebagai seorang Bapak. Lalu, apa yang keempat, imang itu, butuh tindakan. Bagaimana saudaraku, setiap Bapak, biarlah, kalau engkau mengatakan, engkau percaya kepada Tuhan, tunjukkanlah itu, melalui tindakanmu. Mulailah dari memberi, dari kekurangan. Bahkan mungkin kita berkelit, kan tidak harus materi, Pak Pendeta. benar tidak harus materi. Maka mulailah, tindakan iman itu, keperdulianmu, rasa kasihmu. Tunjukkanlah, di tengah-tengah, kehidupanmu. Lalu, apa yang kelima? Pekalah terhadap, kebutuhan orang lain. Hai Bapak, hai kita, setiap kita, orang percaya. Hadirkanlah, kepekaan itu, kepada kebutuhan orang lain. Jangan menjadi, Bapak yang egois. Jangan menjadi, pribadi yang egois. Pekalah terhadap, kebutuhan orang lain. Semua Tuhan, membutuhkanmu. Semua kita adalah pribadi. Yang Tuhan hadirkan, untuk saling, menopang, menolong, memberkati, di dalam kehidupan ini. Lalu, lalu apa yang ke-6? Yang ke-6, tidak lain adalah, percayalah, sekecil apapun, yang kau berikan, itu pasti akan, memberkati. Saya jadi teringat, apa slogan, Palang Merah Indonesia ya, setetes darah pun, yang kau berikan. Itu sangat berarti. Ya, karena mungkin saya sekali, tiga bulan, donor darah barangkali ya. Tapi itu bukan sesuatu, yang harus digembor-gemborkan ya. Tapi yang mau dinyatakan adalah, pemberianmu, masih Tuhan hargai. Pasti akan berarti. Bagi setiap orang, yang membutuhkan, di tengah-tengah kehidupan. Lalu, apa yang ke-7, yang terakhir? kesederhanaan, dalam memberi. Janda di Sarfad, tidak memberi dari kelimpahan. Tapi dari kekurangannya. Ini mengajarkan kita, bahwa memberi, tidaklah harus, bicara tentang jumlah, yang besar. Tapi tindakan kecil, yang tulus, itu sangat berarti. Maka, tanyalah kepada dirimu. Apa langkah kecil, yang bisa kita ambil? Untuk memberi kepada orang lain. Apapun yang kau berikan, jangan buat itu, menjadi kesombongan, dan kangkuhan. Tapi buatlah itu, menjadi kekuatan. Bahwa hidupmu, telah diberkati. Telah lebih dahulu, diberkati. Telah lebih dahulu dikasihi. Maka jadikanlah hidupmu, menjadi berkat. Di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa, Bapak di dalam surga. Terima kasih Tuhan, buat kebenaran firman. Biarlah firmanmu, menjadi kuat kami, dan kami dimampukan, memberi dari kekurangan kami. Dalam kasihmu, Tuhan Yesus, kami berdoa, dan ucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.